Hai bismillahirrahmanirrahim karena sabar itu kebaikannya tidak ada habisnya kebaikannya tidak ada habisnya karena itu Nabi sallallahu wa sallam bersabda wa s-saburu dia sabar itu adalah cahaya ya dalam hadith abu malik al-sha'ir riwayat muslim dalam hadith Abu Sayyid al-Qudiri riwayat Bukhari dan muslim Rasulullah sallallahu wa sallam bersabda wa mayata sabbar yusabbir Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa amina sabar barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya Allah akan membantu dia bersabar dan tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran jadi sabar itu pemberian kalau diberikan kepada seorang itu pemberian yang paling baik dan paling luasnya suha Allah pemberian yang paling baik dan paling luasnya iya kerana itu siapa yang memiliki kesabaran makanya itu yang terbaik untuk mereka